Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di teks semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan ini emang kedatangan Barang untuk di review ya Berupa mixer audio nih ya Ini kecil ya Ya untuk podcast lah Dan lain-lain mungkin cukup lah ini 6 channel 6 channel ya 4 mic Terus ada juga yang 2 nya ini berupa Untuk jack 3.5 ya Line in nya Oke mungkin seperti biasa Nanti emang akan coba bongkar ya Atau unboxing Kita dapat apa aja Nanti kita akan review spesifikasinya Fungsi-fungsinya seperti apa gitu ya Dan kita akan coba Pasang ke box gitu ya Bagaimana hasil suaranya gitu ya Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya Informasi yang ada di box nya Ini bagian depan nih Ada spesifikasinya nih Bahasa Inggris ya Walaupun memang produk Cina nih ya Produk Cina impor dari Cina langsung Nanti kita lihat lah gitu ya Terus ini bagian Bagian pinggir ya Ini bagian pinggirnya Juga sama ada spesifikasinya dan gambarnya Nah ini ya Bagian belakangnya Bagian belakangnya 2 Sebenarnya informasi ini udah cukup lengkap Tapi kita lihat nanti ya di dalamnya Ini ada untuk 2 untuk Ini 2 untuk mic ya Nah ini yang support Pentem 48P nya itu cuma 2 ini ya Terus 2 nya lagi bisa untuk gitar Ini HPF nya bisa 80Hz Jadi mungkin akan lebih bening lah gitu ya Dan fitur-fitur lain ya Ini seperti output untuk headset Terus ini juga output untuk ke Apa namanya equalizer mungkin ya Nanti ke box juga Ini untuk HP dan lain-lain Terus bisa bluetooth juga gitu ya Ini bagian belakang Nanti kita lihat fisiknya aja ya Oke kita bongkar dulu Sekarang kita dapat apa aja Di ini ya Di box nya itu Oke kita buka ya Ini dia ya Pertama kita ini ternyata dapat charger ini ya Dapat charger Ini 5V Terus 2,5A Ini agak menarik ya Biasanya jarang dapat seperti itu Terus ini Kabel Kayak printer nih ya USB ke Apa ini namanya ya Pokoknya kayak printer lah gitu Ini Untuk ke PC ya Untuk record dan lain-lain Terus dari sumber power nya juga Dari sini Atau Terpisah nanti kita lihat ya Terpisah Dari Pakai Kayak HP gitu lah Micro USB ya Tuh ya Yang kita dapat Ini dia unit nya Seperti ini Yang lain dapat panduan Manual book Bahasa Indonesia Ini kartu garansi Dan Manual book yang Bahasa Inggris ya Itu ya Yang kita Dapat Nah Untuk harga Di e-commerce Ini memang kemarin beli Harganya ada di Sekitar 600 ribuan ya 600 ribu Ada yang 700 Terganjung lah ya Yang apa E-commerce yang menjual Nih ya Ya apa Feature nya yang kita dapat Pertama Mic yang dua ini XLR ya XLR ini bisa support Plus 48P Phantom ya Jadi untuk kayak Mic kondensor Dan lain-lain Ini Dicolokannya cuma bisa disini dua ya Kalau yang ini kayaknya Nggak akan ngangkat Si kondensornya itu Tidak apa Mic kondensornya itu Tidak akan Keluar suaranya Ini tombolnya ya Sweatnya Kalau ke atas mati Ke bawah menyala gitu ya Yang dua ini Mic biasa Atau apa Maaf Input biasa Untuk mic biasa Seperti Ini ya Nah mic seperti ini Yang keluarannya Jack 6,5 Atau yang Kesininya XLR ya Masuknya XLR Nah itu bisa dipasang Di 34 Untuk yang 56 Ini Input Jack yang bulat ya Yang sama nih Jack yang 6,5 Seperti ini ya Nah ini Itu kalau lihat Tadi di Boxnya itu Ini untuk Piano dan lain-lain Ini bisa dipasang Disini ya Inputnya Terus Outputnya Atau main outnya Ini ada dua ya Sayangnya ini Tidak bentuk XLR kayak gini Atau yang betinanya Yang ini Bentuknya yang Jack 3 Eh maaf 6,5 ya Jadi agak lumayan nih Biasanya kan Kalau pengen bagus Terus Kayak gini Bulat-bulat ini Kayak gini ya Cuman lubangnya itu ke bawah gitu ya Terus ada Jarum-jarumnya Tiga buah Nah Yang ini 6,5 In Ternyata keluarnya Ini bisa masuk ke Aculaser Ataupun Ke bok Gitu ya Ke bok langsung Tapi syaratnya Boknya ya Ada powernya Tidak biasa langsung Ke bok Ya tadi ya Powernya itu harus Atau si boknya itu Harus yang ada powernya Tidak bisa Langsung ke Bok yang tidak ada powernya Gitu Itu ya Dapet outputnya Ini channel-channelnya Ini biasa Untuk volume Ya Volume Terus yang ini Untuk ngatur juga Tinggi rendahnya Yang Yang didapat Kita Suara yang didapat Nah Kalau ini dinyalakan Ini Kalau nyolok Ini nyala ya Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima ya Knobnya Itu untuk ngatur-ngaturnya Nah Menu tambahan yang lain Yang kita dapat Ini ada USB Misalkan Mau pasang MP3 Ini Di sini ya MP3 Di sini Ada juga menu Bluetooth Bluetooth Nanti Kita coba ya Yang Bluetooth Nanti ada ya Jadi bisa tersambung Melalui Bluetooth Atau Melalui line-in Ya Line-in nanti Masuknya Di sini ya Di yang 56 ini Gitu ya RCA Nah Kalau yang untuk Ngerekam Ini yang Atas nih ya Jadi ngerekam ke PC Misalkan Kalau nggak Ke Yang lain itu bisa Melalui ini Gitu ya Jadi ini CRCA Ke yang 3,5 mili Misalkan Jacknya Nah ini Kalau ini untuk Inputnya Input dari PC Misalkan Ini ke RCA Nanti Suaranya Ke box Gitu ya Oke Terus Di sini juga Kita dapat Apa namanya Untuk pengaturan Efek Ya Dan Recording Di sini ya Ini juga Tombol-tombol Untuk Menyalakan Efek Dan recording Jadi kalau Kalau ini Apa Tombolnya ditekan Seperti ini Berarti Ini efek Dan PC recording Bisa jalan ya Kalau ini mati Nanti Kita tidak bisa Ngerekam ke PC recording Ya Misalkan Ke OBS Atau apa Ini tidak akan Keluar suaranya Selanjutnya Yang ini Untuk Efek-efek yang tadi ya Efeknya itu Ada 12 Maaf 24 jenis ya Dari mulai Hall Room Gitu ya Stage A Stage B Dan lain-lain Sampai ke Pokal Gitu ya 24 Maka nanti Dicoba-coba aja ya Kalau mau beli ini Terus Ini untuk Memutar MP3 Ini biasanya Untuk memajukan Memberhentikan lagunya Dan lainnya Di sini ya Kalau ini ya USB gitu ya Dipasang USB Nah Satu lagi Ini ada modnya Jadi untuk kita memilih Mau Input-outputnya Itu dari apa Misalkan dari PC Ini pilih modnya Di sini nanti Kalau dinyalakan Kelihat ya Terus Bluetooth Sama MP3 Nah ini yang dua Output Output juga Ini untuk headset Biasanya untuk kontrol kita ya Dan yang terakhir Ini untuk ke HP Juga ya Untuk ngerekam Itu dari yang Channel 56 Ya ini untuk Apa Untuk Volume out Di sini ya Outputnya ya Untuk efek dan lainnya Juga di sini Kalau ini Untuk yang Untuk yang Kontrol ke Ini ya Ke headset dan ke HP Itu bagian atas ya Kita dapat juga di sini nih Nah ini switch Ini untuk mengatur ini ya Misalkan Kalau ini Apa namanya Pengen ngerekam ke PC Kita pakai switch ini ya Kalau ke atas Berarti dia Ngerekamnya nih Si suaranya itu ke PC Ke komputer gitu Nah kalau ini di klik Ya ini ngerekamnya nanti ke sini ya Oke Terus ada juga yang bertanya Ada yang bertanya ya Ketika mau nge-review Soundcar Bisakah soundcar ini Dipasang di USB ini Sebagai output Emang telah tobat Tadi ini Tidak bisa ya Jadi tetap Outputnya itu Dari sini ya Headset Kalau enggak Dari sini nih ya Eh sini maaf Dari sini ya Dan ini nih Untuk ngerekam Itu ya Nah ini untuk Up, M, Dan Volume Apa Worset volume Dan effect Di sini ya Nanti Itu yang Bagian atasnya Atau menu utamanya Kalau di belakang Ya seperti ini ya Tidak ada apa-apa Nah ini Nah ini maksud saya ya Oke ini ya Yang bagian belakangnya Ini yang untuk Masuk ke PC ya Sekaligus power Jadi Kalau kita Konekkan ya Nah ini yang Tadi ya Ini Nah ke sini gitu ya Terus masuk ke USB nya ke PC Ini otomatis Dia akan Ngasih power ke sini Cuma asal syaratnya Ini tombolnya ini Di Ke atas ya Tidak ditekan Nah kalau ditekan ke sini Dia lari Ke sini Gitu ya Ini bisa berfungsi Sebagai untuk Perekam ya Misalkan Output dari Si mixer ini Bisa direkam Di PC Misalkan kita Mau podcast Itu direkam Di OBS Atau apa gitu Pakai ini ya Biar jernih Bisa juga sih Pakai line-in yang tadi Yang di depan Yang ini Nah ini Yang ini Cuman Biasanya agak Kurang jernih ya Beda dengan Kalau yang pakai USB Nah Kalau tombol Satu lagi Yang ini Ini adalah Micro USB Nah ini Seperti ini ya Saya coba colokkan gitu ya Nah Micro USB Nanti Nanti dia Colokkan ke sini ya Ke Apa namanya Ini Chargernya Gitu ya Cuman Fungsinya ini adalah Untuk power aja Kalau yang sebelah ini Ya Kalau masuk ke PC Dia tidak bisa Ngerekam Tidak bisa Keluar audio Dan lain-lain Kalau yang ini Bisa bolak-balik ya Untuk PC Masuk ke mixer Audionnya Atau lagu Dan lain-lain Bisa masuk ke sini Bisa juga Yang dari sini Audio dari mixer ini Masuk ke PC Untuk direkam Misalkan tadi Untuk podcast Dan lain-lain Itu ya Nah kalau ada pertanyaan Silahkan aja Nanti ya Pas di kolom komentar Silahkan ditanyakan Gitu ya Kita coba dulu Nyalakan ya Oke ini ya Mang sudah colokan Ke USB ini Yang di komputer Kita akan coba Masukkan ke Sini Nah Ini kan nyala ya Nah Ini nyala Nah ini Mode Maksud Mang mode Di sini Ini ya Yang ini ya Ini lain Berarti Inputnya itu Nanti ke sini Dari kabel Nah kalau Lain seperti ini Kita harus menggunakan Jack seperti ini ya Untuk input Ke sini Ke dalam mixernya Gitu ya Misalkan seperti ini ya Kita coba ya Nah ini masuk ke Apa namanya Ke PC ya Ini Jack setengahnya Masuk ke PC Oke kita coba ya Nah ini masuk ke PC Nanti audio nya masuk ke sini ya Keluar dan Ke box gitu ya Itu Nah ini Kalau menu nya Seperti ini ya Bluetooth Artinya Si PC ini Kalau enggak Dari HP gitu ya Nyambung ke mixernya ini Melalui Bluetooth Ini emang Kasih Coba ya Belum 80 Itu masuk melalui Bluetooth ya Nah mode yang lain Lain Bluetooth ya Nanti ada juga USB Ini contoh Emang Apaan colokan ini ya Ceritanya ya Nah coba Kedeteknya ya Nah ini ya Jadi kalau ada yang Misalkan Lagu yang ada MP3 nya Atau apa Kita masukin ke sini Ini otomatis Dia akan membaca Ya dan untuk Apa Play dan lainnya disini Di mode ini apa Di knob ini ya Knob ini Itu ya Mengenai fungsi Dari Beberapa Knob yang ada disini Nah ini untuk PC effect itu disini ya Apa namanya Tampilannya Nah ini ya untuk Tadi untuk memilih Effectnya itu Atau kalau enggak Meningkatkan Volume dan lain-lain Itu bisa disini ya Apa Ke PC Kalau enggak Bluetooth Dan lain-lainnya Itu untuk peng-up Volume Dari PC Atau Bluetooth Kalau enggak MP3 nya Ada disini ya Nah kalau ini Untuk yang kesini Ke headset Ya maaf tadi Yang kalau yang Main Apa Kalau yang Untuk kesini Itu output kesini Ini Nah kalau ini Untuk kesini Ke yang headset Kalau enggak Ke yang HP Itu ya Apa namanya Beberapa Fungsinya Kita coba Kalau Dipakai mic Ya disini ya Nah ini dia Nah ini dia Nah ini ya Hasilnya Tapi baiknya memang Outputnya jangan Seperti ini ya Baiknya dari sini nih Dari sini Nanti keluar Ke Box Atau kalau enggak Ke equalizer dulu Untuk di up ya Di powernya Baru masuk ke Boxnya Kalau ini memang Kebetulan pakai Yang Portable ya Yang sudah ada Powernya Yang sudah ada Powernya Tuh Ya ini contohnya ya Tuh mungkin Beberapa fungsi ya Dari Mixer ini Nah ini Tadi ya Kasih memang contoh ya Misalkan yang ini Kalau kita Pijit yang ini Nah ini dia mati ya Nah ini Tombol yang ini Kalau dipijit Powernya Mati gitu ya Nah ini Kalau di Ini Nyala ya Ini untuk yang 48 plus Ini untuk Mi condenser Dan lain-lain Ini nyala ya Kalau memang Pijit ini dia mati Itu fungsinya Cuma dia Cuma Dua ini ya Yang support ini Jadi kalau Mi condenser Soalnya bisa disimpan Di yang dua ini Sisanya Enggak bisa yang ini ya Oke Jadi kesimpulan Seseluruhan Dengan harga yang 600 ribu rupiah Ya dengan menu Yang cukup lumayan Gitu ya Atau Pitcher Yang didapat Cukup lumayan Ya cukup recommended Lah gitu ya Walaupun Kelemahannya Kalau menurut Mang ya Disini yang pertama Adalah Yang support 48 Api itu Hanya dua ya Ini Jadi kalau kita perlu Opat mic Condenser Ini tidak bisa ya Tetap hanya bisa dua Disini Itu yang pertama Yang kedua Ini ya Untuk outputnya Kenapa jack 6,5 gitu ya Biasanya Bentuknya ya XLR Kayak gini ya Itu lebih Clear Biasanya Lebih bagus lah Outputnya Gitu ya Kalau yang kelebihannya Ya tadi Ini bisa rekam langsung Ke PC Gitu ya Ada bluetoothnya juga Ada untuk Player MP3 Gitu ya Terus EPECnya juga Cukup banyak Sampai 24 Buah Terus sumber powernya Juga Ini ada dua Bisa pakai yang Seperti ini Langsung masuk ke Sini Atau kalau enggak Pakai charger HP Charger HP Masuk ke Misalkan ke Powerbank Kalau enggak Langsung ke Charger HPnya HPnya Itu bisa Dipakai Jadi dengan Portable seperti ini Untuk podcast Untuk kita Di lapangan Ini cukup mumpuni Mudah untuk Di Bawa-bawa Itu ya Kesimpulannya Dari emang Cukup recommended Untuk dibeli Dengan harga yang Sekitar Rp600.000 Mungkin itu saja Untuk video kali ini Seperti biasa Jangan lupa Like, share, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe